China dan Malaysia kian mesra, makin kompak lawan Indonesia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Indonesia juga memiliki framework untuk negosiasi. Terima kasih telah menonton. 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 Hal ini kepada Duta Besar Cina untuk Malaysia. Ia menyebut Malaysia tidak mempersoalkan kondisi internasional yang saat ini memojokkan Cina. Kami akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan Cina. Terlepas dari volatilitas internasional, lapor keterangan itu seperti dikotip Reuters Selasa pada Rabu. Pada awal Februari lalu sebelum Cina konflik dengan Indonesia, Malaysia dan Cina telah menyusun deklarasikan kemitraan tanpa batas yang disepakati. Presiden Cina Xi Jinping dan PM Malaysia Anwar Ibrahim kemitraan ini disusun untuk membandung hegemoni dan dominasi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Malaysia juga menegaskan mendukung permintaan Cina agar Indonesia melepaskan Natuna. Sementara Cina menentang segala bentuk aktivitas di Natuna bagi Indonesia. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas, tidak ada bidang kerjasama yang terlarang, kata kedua negara dalam pertemuan Anwar Ibrahim dan Xi Jinping pada 8 Februari lalu. Sikap Malaysia kemudian tidak begitu banyak berubah pada Cina, takala Tiongkok menyerang wilayah Indonesia. Meski begitu, Malaysia juga cukup intens dalam berhubungan dengan Indonesia. Negeri jiran itu menyuarakan keprihatinannya. Terhadap situasi di Natuna dan meminta agar kedua negara sepakat untuk mengakhiri kekerasan yang mengorbankan warga sipil. Pada awal Februari lalu sebelum Cina konflik dengan Indonesia, Malaysia dan Cina telah menyusun deklarasikan kemitraan tanpa batas yang disepakati. Presiden Cina Xi Jinping dan PM Malaysia Anwar Ibrahim kemitraan ini disusun untuk membandung hegemoni dan dominasi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Malaysia juga menegaskan mendukung permintaan Cina agar Indonesia melepaskan Natuna. Sementara Cina menentang segala bentuk aktivitas di Natuna bagi Indonesia. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas, tidak ada bidang kerjasama yang terlarak, kata kedua negara dalam pertemuan Anwar Ibrahim dan Xi Jinping pada 8 Februari lalu. Sikap Malaysia kemudian tidak begitu banyak berubah pada Cina, takala Tiongkok menyerang wilayah Indonesia. Meski begitu, Malaysia juga cukup intens dalam berhubungan dengan Indonesia. Negeri jiran itu menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi di Natuna dan meminta agar kedua negara sepakat untuk mengakhiri kekerasan yang mengorbankan warga sibil. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peringatan keras kepada Malaysia yang terus mendukung Cina. Kantor pemerintah Indonesia mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang memperingatkan Malaysia tentang resiko yang tidak ditentukan kerudukan untuk Cina. Indonesia telah menyebut serangan ke Cina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata tangganya. Kami mengirimkan sinyal kepada Malaysia. Garis eskalasi dan keterlibatan mereka yang semakin dalam akan memicu konsekuensi yang mengerikan dan resikonya meningkat, kata Retno. Sementara staf umum militer Cina mengatakan pasukan Indonesia di wilayah RCF terus memfokuskan upaya mengusir Cina. Serangan rudal Indonesia di pangkalan Cina menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya. Katanya, pesawat Cina melakukan sembilan serangan yang menargetkan kapal dan peralatan Indonesia terutama di wilayah Natura Utara, kata staf umum di wilayah tersebut. Angkatan Laut Indonesia mengkonsolidasikan pertahanan dan mempertahankan serangan, termasuk di LCS yang baru-baru ini di Serbu Cina. Reuters tidak dapat meverifikasi laporan medan perang secara independen. Setelah kesibukan inaktifitas militer Malaysia pada bulan lalu, beberapa ahli khawatir bahwa PM Malaysia Anwar Ibrahim mungkin sedang mempersiapkan negaranya untuk serangan terhadap Indonesia. Gambar-gambar perbatasan dan peralatan militer menuju perbatasan Indonesia yang diambil pada awal bulan ini, menunjukkan tanda-tanda penumpukan militer besar-besaran yang dikhawatirkan banyak ahli mungkin menjadi ujung tombak serangan Cina berikutnya. Malaysia mulai meningkatkan penggerahan pasukannya ke perbatasannya dengan Indonesia pada pekan kemarin dengan kedok latihan kontra terorisme menurut laporan dolas, dikotip dari MSN News. Inspeksi cepat terhadap pasukan Malaysia yang dirancang untuk menguji kesiapan tempur mereka menimbulkan kekhawatiran bahwa Anwar Ibrahim sedang bersiap untuk memasuki konflik dengan Indonesia. Pasukan harus pergi ke daerah yang ditentukan sesegera mungkin, menerapkan peralatan teknik mereka, mengatur keamanan dan pertahanan, serta melakukan penyeberangan, kata penyebat dari Kementerian Pertahanan Malaysia dalam sebuah pernyataan kepada publik. Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Malaysia untuk membahas kerjasama militer yang lebih erat dengan Anwar Ibrahim, dalam apa yang dianggap banyak ahli sebagai pertemuan yang direncanakan untuk akhirnya membawa Malaysia ke dalam perang. Kami sepakat untuk terus mengambil semua langkah yang diperlukan bersama-sama untuk memastikan keamanan kedua negara kami, kata Xi Jinping kemudian dalam konferensi pers pasca pertemuan. Xi Jinping melanjutkan dengan mengatakan bahwa kedua negara juga akan menjadikan pasukan pelatihan dan meningkatkan kesiapan tempur mereka sebagai prioritas sambil terus mengadakan latihan bersama reguler dan kegiatan pelatihan operasional dan tempur lainnya. Setelah pertemuannya dengan Xi Jinping, Anwar menyebut Cina sebagai sekutu terdekat dan mitra strategisnya, tetapi tidak membuat indikasi bahwa ia akan bertarung dengan Cina lawan Indonesia. Sebagian besar ahli setuju bahwa Anwar enggan memasuki perang sejauh ini. Karena betapa tidak populernya itu di antara pangkat dan arsip militernya, para prajurit dan perwira yang saat ini membuatnya tetap berkuasa di Kuala Lumpur. Berapa hari setelahnya, AS kembali mengirim 3.000 tentara tambahan ke perbatasan Cina. Tentara tersebut berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82, yang merupakan pasukan reaksi cepat utama dalam militer AS. Telah ditempatkan dalam kondisi siaga sejak akhir Januari lalu atas permintaan Presiden Joe Biden. Semuanya sebanyak 5.000 personel tambahan ini. Berdiri atas kekuatan dengan mobilitas tinggi dan sangat fleksibel, yang mampu melakukan banyak misi. Sebut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. Mereka dikerahkan untuk memberi jaminan kepada sekutu-sekutu NATO. Kita menangkal setiap potensi agresi apapun terhadap sayap timur NATO. Berlebih, berlatih dengan pasukan negara tuan rumah, dan berkontribusi pada berbagai kemungkinan imbuhnya. Sebanyak 5.000 tentara itu menjadi tambahan bagi sekitar 80.000 tentara AS, yang sudah ditugaskan di kawasan Asia. Baik di pangkalan permanen maupun secara bergilir, dilansir Sky News diketahui di aliansi NATO miliki 40.000 tentara, pelaut dan penerbang yang siap secara permanen untuk dimobilisasi dalam krisis. Pasukan respon NATO atau NRF menempatkan sekitar 8.500 tentara dalam kewaspadan tinggi untuk dikerahkan ke Asia. NATO menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengirim pasukan aliansinya langsung ke China. yang bukan anggotanya, namun pihaknya akan memperkuas sayap timur dan tenggara, mereka dengan lebih banyak pasukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!